Sementara itu polisi masih memeriksa berkas tersangka kasus kecelakaan yang menawaskan mahasiswi Sylvia Amalia di Cianjur, Jawa Barat. Pemeriksaan terus dilakukan pada tersangka sugeng, sopir mobil Audi yang diduga menabrak hingga tewas mahasiswi Sylvia Amalia di Cianjur, Jawa Barat. Dalam kejadian, sang sopir membawa penumpang bernama Nur yang sempat mengaku sebagai istri kompol D. Pemeriksaan terhadap tersangka dan saat ini tahapannya untuk melengkapi berkas, nanti setelah berkasnya lengkap kemudian kita akan kirim ke JPM. Si Nur ini orang Bandung. Jadi wanita yang ada di dalam mobil Audi itu memang alamatnya di Bandung. Menanggapi kasus kecelakaan di Cianjur, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem, Taufik Basari meminta polisi mengusut kasus ini secara transparan demi mengembalikan lagi. Menjadi tantangan.